Assalamualaikum Hai teman-teman Hai semuanya Gimana kabarnya nih Semoga teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat-sehat Dan selalu diberi kebahagiaan juga Setiap harinya ya Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman gimana Masih pada semangat gak beraktifitasnya Ya walaupun dirasa Pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga Cukup membosankan nih ya Karena yang dikerjakan ya itu-itu aja Dan gak ada habis-habisnya Tapi bagaimanapun Kita harus tetap semangat ya teman-teman Makanya kali ini Aku share video bersih-bersih rumah Biar teman-teman juga di rumah Pada semangat gitu ya Buat ikutan beres-beres rumah Nah kali ini tuh Aku mau beresin Ruang tamu sekaligus aku juga Mau ganti horden nantinya Ya teman-teman karena Udah dari sebelum lebaran kan ya Hordennya dan aku tuh Sebenernya agak kurang suka pake horden Yang agak tebel gitu kan Nah horden ini kan tebel ya Dan jadi Bikin kesan ruangan aku tuh Jadi agak gelap gitu Jadi kalo hari-hari biasa Aku suka pake horden yang Inilah yang biasa-biasa aja gitu Yang gak terlalu tebel Dan ini tuh berat banget ya Hordennya Jadi bikin males banget Buat nyucinya gitu teman-teman Jadi makanya Kalo horden ini Aku pakenya sesekali aja Pas lebaran gitu ya teman-teman Kalo hari-hari biasa Aku pake horden yang biasa-biasa aja Malah kadang aku lebih suka Gak pake fitres ya teman-teman Langsung aja pake horden gitu Ataupun tuh Pake fitres aja Cantik ya Jadi keliatan terang gitu loh Ruangannya Dan kalo ruangan terang tuh Kesannya Luas gitu teman-teman Nah cuman kan gak mungkin ya Kalo dari luar tuh Bakalan keliatan banget deh Nah ini aku lagi pasang Horden lama aku Ini tuh sejarahnya ya Horden biru pertama aku dulu tuh Dulu tuh kan masih Apa ya Tema sebi-sebi gitu kan Jadi bunga-bunga deh Kayak gini Nah Teman-teman ada yang nanyain juga tuh Emang dari awal Ngisi rumah tuh Ini ya Udah dikonsepin gitu Serba biru Enggak ya teman-teman Dulu rumahku juga Acak-acakan banget Karena seadanya kan Pindahan pertama tuh Pokoknya Yang penting ada aja dulu gitu kan Kita beli Barang-barang juga Dari perilof-perilof Gitu kan gak mungkin kita tentuin warnanya Terus dari Lungsuran keluarga Juga kita terima gitu kan Nah setelah itu Baru deh pelan-pelan Gitu Kalo ada uangnya Nyicil Satu persatu gitu Pengen ganti Ini nih gitu ya Pengen ganti horden Yaudah langsung cari Yang warna birunya gitu Pokoknya pelan-pelan banget Bukan langsung sekaligus Gitu ya teman-teman Nah ini aku juga udah ganti Sarung bantal sofanya Lanjut lagi Tapi ini aku mau istirahat dulu Sebentar sih Mau ngadem dulu Soalnya disini tuh Bener-bener panas banget Cuacanya ya Padahal ini baru jam Sepuluhan pagi gitu lah Menjelang siang Tapi bener-bener Udah gerah banget Maklum lah ya Namanya juga Kota Katulistiwa Sekarang ini aku mau geser-geser dulu Ini gitar-gitarnya pak suami Terus ada cermin juga ya tadi Terus ini Ada meja kecil ini juga tuh Sebenernya Gak enak banget dilihatnya Oke teman-teman Sekarang aku mau lanjut lagi beberesnya Karena belum selesai Bagian ini tinggal disapu-sapu Terus nanti mau aku pel juga ya Nah tapi Karena ngerasa udah adem gitu ya Tadinya tuh Lalu tiba-tiba muncullah niat Untuk geser-geser perabotan Padahal gak ada niat tuh sebelumnya ya Ini pas aku mantau-mantau gitu Dan kebetulan aku belakangan ini Juga udah mulai bosen gitu Sama tatanan yang ada gitu ya Jadi Udah lah gitu Mumpung anak-anak juga lagi Ada yang jagain kan Ini hari libur Kemarin weekend Aku tuh ya Kalau udah weekend tuh Ngerasa rugi banget gitu loh Kalau gak dipake buat Beres-beres rumah Atau beresin yang Aku gak sempet gitu Di hari-hari biasa Hari-hari kerjanya gitu Kayak ganti horden Itu kan Pasti aku tunda-tunda deh Tunggu libur aja nanti gitu Soalnya kalau hari kerja tuh kan Udah gak sempet banget gitu ya Nah ini paling yang digeser tuh Sofanya Lerbegnya Terus Apa namanya Lemarinya Itu ya Mejanya itu Nah ini sekalian juga deh Jadinya Buat disapu-sapu Bagian yang Sulit Terjangkau gitu Kalau temen-temen Yang ngikutin aku lama Itu pasti Udah ngerti banget Aku tuh paling seneng Kalau udah geser-geser Perabotan ini ya Cuman Semenjak ada Ngurusin bayi lagi Itu udah jarang banget Kan Nah kalau Diinget-inget ya Dulu tuh Awal mula Aku bikin video Itu juga Tentang ini temen-temen Tentang geser-geser Jadi Aku inget Judul video pertama Aku tuh Kalau gak salah Pokoknya Nata ulang Bagian ruang tamu Gitu lah Bagian ruang tengah Gitu deh temen-temen ya Kalau temen-temen Lihat juga Pasti video pertama Aku itu Nah Terus singkat cerita Ini mumpung Ada yang tanyain juga ya Waktu itu Siapa Gitu ada yang nanyain Video pertama aku tuh Tentang apa gitu Jadi video pertama aku tuh Sebenernya tentang dekor-dekor Jadi ya Aku tuh udah terinspirasi lama Gara-gara ngeliat videonya Bunda Fitri Tau kan Terus sama Mbak Ria Fitri juga Nah Cuman kan mereka Mereka tuh kan Tentang Aktivitas rumah tangga Tentang masak-masak Gitu ya Pokoknya ya Nah cuman Waktu itu aku belum pede tuh Aduh apa yang mau aku share Gitu ya Masak aja Alakadarnya Gitu-gitu kan Terus aku ketemulah channelnya Ayu Devina Sama Mimih Aira Pasti pada tau ya Nah itu kan Video mereka yang viral Tentang dekor-dekor rumah Terus tentang home tour Lalu lah aku terinspirasi Ngerasa kayak Ya pede aja Gitu ya Karena ngerasa Kayaknya Bisa lah Gitu kan Aku juga hobi Dekor-dekor rumah Gitu-gitu ya Temen-temen Nah Alhamdulillahnya Waktu itu Ternyata Sempet viral juga Gitu Video aku yang Video pertama itu Cuman Waktu itu Pas aku upload Gak langsung viral Gak langsung naik gitu Aku sempet Upload lagi Video beberapa Waktu itu Video Ke tujuh Atau ke delapan Gitu aku upload Barulah video Yang pertama aku ini Tentang Dekor-dekor Ruang tamu ini Naik gitu Sempet naik gitu Nah terus Dari situ Barulah mulai cepet tuh Naiknya subscriber Jam tonton Bisa memenuhi syarat ya Kemudian aku ajukan deh Monetisasi Nah pokoknya Kurang lebih tuh Hampir sebulan Gitu lah Aku bisa mengajukan Monetisasi Dan Cuman butuh Waktu sehari aja Disetujui Monetisasi aku Pokoknya Alhamdulillah Elah ya Jadi Yang Yang maksudnya Yang bikin naik Video aku tuh Ya tentang ini Menata ulang Atau merubah Tampilan ruang tamu Gitu Kalau gak salah ya Videonya Nah jadi ya teman-teman Kadang tuh Kalau youtube itu Biasanya tuh Kalau mau Viewersnya Lumayan gitu ya Sebenarnya itu Tergantung dari Video pertama kita Yang naik gitu ya Atau yang viral gitu Kayak aku kan Video tentang Menata ulang Atau Geser-geser Gitu ya Nah pokoknya Setiap kali aku Upload video tentang Geser-geser Ataupun Menata ulang Apa namanya Ruangan Itu kayak Viewersnya tuh Bagus lah gitu ya Gak tau ini Perasaan aku aja Tapi kalau diliat Ya emang gitu Bagus gitu Viewersnya ya Karena ya itu Video viral aku Pertama tentang itu Nah mungkin kalau teman-teman Yang kayak Saat ini kan Banyak yang viral tuh Video-video tentang Budgeting ya Nah itu kalau kita upload Video tentang Budgeting lagi Nah itu Viewersnya pasti Bagus lagi gitu Kalau kita udah Upload video yang Maksudnya Diluar dari tema itu Agak kurang gitu ya Viewersnya Pokoknya Buat teman-teman Mulai deh Maksudnya tuh Kalau di awal Youtube itu Kayak Mulai cari Apa ya Maksudnya Tema video kita tuh Yang bener-bener Sesuai sama kita gitu Karena nantinya tuh Kalau viewersnya Bagus Itu teman-teman Pasti pada nungguin Video yang sama Gitu temanya Jadi kalau gak Sesuai sama Apa yang Kita Suka Gitu ya Agak kurang enak kan Ngejalaninnya Gitu teman-teman Kayak aku ini kan Sebenernya aku suka Dekor-dekor rumah gitu Makanya awal-awal dulu Aku upload video itu Tentang dekor-dekor rumah Tentang home tour Room tour Gitu-gitu ya Makeover Gitu Cuman kan gak mungkin ya Jadinya setiap kali aku upload Tentang video seperti itu Jadinya kan gak bisa rutin ya Makanya buat teman-teman Bolehlah dipikirkan ya Dari awal gitu Pengen nge-youtube Cari tema yang Bener-bener Pas lah gitu Nah waktu itu aku Beralih ke Aktivitas IRT Masak-masak Itu kurang banget kan viewersnya Cuman ya Cuman itu yang bisa aku upload kan Kalau rutin setiap hari gitu ya Nah cuman karena mungkin aku Konsisten gitu Rajin upload Lama-kelamaan Viewers aku juga bisa mengikuti lah Gitu ya teman-teman Intinya kembali lagi Harus konsisten Nah gak kerasa banget Ini udah hampir selesai Aku beberesnya Senang banget sebenernya bisa ngejawabin Q&A Di video-video aku kayak gini Bolehlah teman-teman Kumpulin pertanyaan Di kolom komentar ya Nanti di Voice over berikutnya Video selanjutnya Nanti aku isi dengan Jawabin pertanyaan Dari teman-teman aja gitu Banyak banget yang belum Aku jawab-jawabin Kayak Tentang rumah ini ya Perjalanan rumah ini Nanti deh di next video Barangkali ya Ini udah selesai Dan aku suka banget Ini hasilnya Walaupun kesannya Jadi keliatan sempit ya Jadinya Cuman Aku seneng banget Karena suasana baru ya Oke nih teman-teman Hasilnya Gimana kalau menurut teman-teman Banyak banget nih Komentar teman-teman Wah rapi banget gitu ya Padahal lagi ada bocil-bocil Di rumah Ya tentu saja Ini tuh gak bisa Bertahan lama Teman-teman Karena ini kan Anak-anak lagi pada Ada yang jagain Dan ini juga Baru banget selesai Diberesin kan Jadi Jangan berharap deh Rumah itu bakalan Selalu rapi Yang ada itu rumah Selalu dirapihin Nah oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Dan menghibur Teman-teman Biar semangat lagi gitu ya Buat beberesnya Aku aja yang Lagi punya anak bayi Gitu ya Masih semangat buat Bikin rumah rapi Dan nyaman Jadi kenapa Teman-teman juga Gak bisa Nah buat teman-teman juga Jangan lupa ya Dukung aku Dengan like Comment Dan subscribe-nya Salam kenal juga Buat subscriber baru aku Dan buat teman-teman nih Kiranya ada yang Nanyain Perintilan-perintilan Atau barang-barang Yang ada di rumah Bisa cek aja Di kolom deskripsi Oke Sampai jumpa Di next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa